Intro Saya ingin awali dengan menyampa hadirin hadirat semua umat berbagai agama Dengan salam keagamaan, salam kesucian menurut agama masing-masing Namo Buddhaya Om Swasti Yastu Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati para pimpinan majelis-majelis agama Wakil Ketua Hukum Majelis Ulama Indonesia Prof. Dr. Muna Hafidh Ilyas Dan Dr. Zainul Tauhid Saadi Ketua Umum Persertuan Gereja-Gereja di Indonesia Ibu Pendeta Dr. Enriad Ketua Barat Lebang Dan yang mewakili Ketua Umum Konferensi Wali-Gereja Indonesia Ketua Umum Parisata Indudarmat Ketua Umum Parisata Indudarmat Bapak Mayor General TNI Dan Ketua Dewan Kerohaniawan Majelis Tinggi Agama Pembuju Indonesia Bapak Jenggana Dan segenal pimpinan organisasi-organisasi keagamahan Yang mohon maaf Saya tidak meniput satu persatu Dari kalangan Islam saja Ada sekitar 80 organisasi Islam tingkat pusat Ringkasnya Hadirin dan hadiran Segenap beserta Usya orang besar Pembuka agama untuk keguguran bangsa Yang terdiri dari Pembuka-pembuka agama Baik kewahaniawan Pimpinan organisasi Cendikiawan Bahkan juga khususnya di kalangan Muslim Ada juga Perwakilan dari partai-partai Islam Dan partai-partai berbasis masa Islam Kaum perempuan Pemuda dan remaja Semuanya Semoga kita semua Dirahmati oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Alhamdulillah Musyawara besar Pembuka agama untuk keguguran bangsa Yang sepengetahuan saya Baru pertama kali terjadi Di negara kita yang terkita ini Dalam jumlah yang besar Yang tidak hanya melibatkan Pembuka-pembuka agama di ibu kota Tapi juga para pemuka-pembuka agama Dari berbagai daerah Di seluruh tanah air Penyelenggarahan Musyawara besar Pembuka agama untuk keruguran bangsa ini Dapat saya katakan Dari umat Oleh umat Dan untuk bangsa Maka oleh karena itu Pada pembukaan ini Sangat sederhana Dan nanti akan dibuka Oleh wakil dari majlis-majlis agama Kita tidak melibatkan Pemerintah Kecuali nanti Di ujung acara Kita akan menyampaikan Hasil perusyawaratan Kepada Presiden Republik Indonesia Hadirin hadirat yang saya hormati Keruguran antar umat beragama Di Indonesia Relatif Baik Menurut pengakuan Baik di dalam negeri Mumpun di luar negeri Buat di sana-sini Ada potensi Ketegangan dan konflik Untuk kita tidak Tutup-tutupi Tingkat keruguran Antara umat beragama Yang relatif bagus itu Pada hemat saya Disebabkan Karena dua hal popong Pertama Karena sejatinya Agama-agama Yang hadir di Indonesia ini Mengajarkan Dan menekankan Prinsip Keruguran Dan perdamaian Agama-agama Yang ada di Indonesia Kita tidak tahu persis Menurut Kurutan kehadirannya Mungkin Hindu Buddha Buddha Islam Kristen Katolik Juga Kepucu Semuanya Semuanya Mengajarkan Kebaikan Keruguran Dan perdamaian Atau dalam bahasa lain Mengambil Posisi Jalan Tengah Dan begitu pula Fakal kedua Kita bersyukur Karena bangsa ini Sejak awal Bahkan jauh sebelum Terakhirannya Jauh sebelum Kemerdekaan Sudah memiliki Kesepakatan Kesepakatan Seperti Sumpah Pemuda Yang kemudian Yang berkuat Dengan Pancasila Dan undang-undang Dasar Seluruh 145 Dan ciri Kebangsaan kita Yang menonjol Yaitu Binika Tunggalika Saya kira Semua agama Mengapui Kemerdekaan Dan Kemajukan Bahkan Dalam Pandangan Islam Dapat Saya katakan Kemajemukan Itu Adalah Sunnah Allah Adalah Hukum Alam Dalam Kehidupan Dan Oleh karena Itu Dibalik Keyakinan Tentang Kemajemukan Ada Ujian Tuhan Apakah Kita Siap Untuk Hidup Pendampingan Secara Damai Dengan Umat-umat Agama Lain Dengan Kelompok-kelompok Lain Maka Mereka Yang Tidak Persedia Untuk Hidup Pendampingan Secara Damai Memiliki Wawasan Yang Eksklusif Cenderung Mengeksklud Mengenyahkan Pihak Lain Sesungguhnya Adalah Orang-orang Yang Tidak Lulus Ujian Dan Sementara Siap Bersedia Untuk Hidup Pendampingan Secara Damai Adalah Pemenang Hadirin Hadirat Yang Saya Hormati Dengan Dua modal Ini Yaitu Ajaran Agama Ibu Sendiri Dan Kemudian Kita Punya Kesepakatan Masional Sesudah Pancasila Inilah Yang Kiranya Telah Menyaturkan Bangsa Ini Dan Kemudian Menciptakan Tingkat Kekunan Yang Yudu Baik Namun Kita Juga Tidak Boleh Menutup Mata Ada Potensi Potensi Konflik Ketegangan Ketegangan Bahkan Juga Sekarang Nyata Telah Menjadi Bagian Dari Sejarah Bangsa Ini Terjadi Konflik Konflik Yang Bernuansa Keagamaan Namun Saya Berpendapat Agama Bukanlah Faktor Utama Konflik 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 Itu Tidaklah Bernuansa Keagamaan Tapi Hanya Bernuansa Keagamaan Karena Faktor Faktor Bicu Yang Menorong Konflik Konflik Itu Adalah Faktor Faktor Non Agama Seperti Sosial Ekonomi Politik Apalagi di dalamnya menampilkan kesenjangan Maka itulah faktor-faktor yang mendorong konflik dan agama Hanya dijadikan sebagai alat justifikasi terhadap konflik Sehingga konflik itu bernuansa keagamaan Dan memang susah dan lama harus diatasi Oleh karena itulah hadirin dan hadirat Dengan bermodalkan ajaran agama kita masing-masing Dan tentu agama-agama itu memiliki perbedaan antara satu dan lain Terutama pada tatanan teologis Namun juga harus diakui Di antara agama-agama itu memiliki titik temu persamaan-persamaan Khususnya dalam kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan Maka dialog antara agama Tidak bermaksud untuk menyamakan perbedaan-perbedaan itu Tapi sekaligus juga tidak untuk Menyamakan untuk membedakan persamaan-persamaan ada yang diantara kita Seperti dalam pandangan Islam Bagimu agamamu dan bagiku agamaku Kita berbeda agama Tapi kita adalah anak manusia Jika Tuhan yang sama Dan kita adalah anak-anak bangsa Indonesia Yang ditakdirkan untuk hidup di Indonesia Maka kita bisa bekerjasama Untuk hal-hal kemasyarakatan Kebangsaan Dan apalagi kemanusiaan Pada titik inilah kita bertemu Dan ke arah sanalah kita menuju Hadir dengan hadirat Musyawara besar Membuka agama untuk perpunan bangsa Pada tahun 2018 ini Dirancang untuk menjadi Ajang silatur rahmi atau silatur rahim Yaitu menjalin hubungan kasih sayang Dan dialog dari hati ke hati Dialog yang bersifat dialogis Dialogical dialogue Yaitu dialog yang bertumpu atas ketulusan Keterbukaan Terus terangan Dan untuk menyelesaikan masalah yang ada diantara kita Itulah dialog dari hati ke hati Sungguh Kami berharap Forum Dua hari atau tiga hari ini Akan menjadi ajang silatur rahmi tadi itu Akan menjadi Wahana bagi kita semua Untuk berdialog dari hati ke hati Bukan dari emosi ke emosi Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada diantara Oleh karena itu Ada sejumlah Masalah yang akan kita bahas Yang sering disebut tujuh pokok pembahasan Dan mungkin bisa disebut tujuh bahan pokok pergunakan Pertama Kita ingin mendiskusikan Membahas Bagaimana pandangan dan sikap umat beragama Tentu berbagai agama di Indonesia ini Tentang negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Ini harus selesai Kalau Mas Ali tidak selesai Itulah yang akan membawa ketahuanan diantara kita Dan oleh karena itu ini akan kita bahas Bagaimana perspektif masing-masing Walaupun saya tahu Pada dasarnya semua agama Telah menekankan komitmennya kepada negara Pancasila Dan memberikan alasan-alasan yang bahkan bersifat teologis Yang kedua Pandangan dan sikap umat beragama Tentang ciri bangsa binika tunggalika Yang saya kira juga menjadi salah satu faktor untuk menentukan kebenaran Yang ketiga Pandangan dan sikap umat beragama Tentang pemerintahan Yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi Yang telah kita amalkan Proses demokrasi Berdasarkan konstitusi Dan merahirkan kunci siapapun Kapanpun Baik pada prode sekarang Prode yang akan datang Bahkan 10, 30 tahun yang akan datang Jika seandainya orang-orang beragama dapat bersuat Inilah ajaran demokrasi yang perlu kita terapkan Untuk memberi kesempatan Hingga menghampiri amanatnya pada waktunya Yang keempat Saya kira ini penting Untuk menjadi kesempatan kita Prinsip-prinsip kerukunan Antara umat beragama Mungkin kalau bisa kita bangun fikir kerukunan Atau teologi kerukunan Apa yang jadi prinsip Saya tidak memasuki detailnya Karena ini nanti akan menjadi Pembahasan pada sidang-sidang antaragama Sidang-sidang intraagama Atau pada sidang-sidang konibunan Kemudian ada masalah yang selama ini sering menjadi faktor Ketak kerukunan bahkan ketegangan dan konflik Yaitu tentang penyiaran agama Dan pendirian rumah ibadat Karena agama-agama yang ada di Indonesia ini Pada dasarnya Mungkin saya salah Dan ada yang tidak setuju Memiliki watak Bahasa agama Kristen Yaitu misionaristik Untuk menyebarkan diri Dan justru ada di Indonesia Karena hasil dari penyebaran diri Dari tanah kelahiran agama-agama kita itu Bahkan terjadilah penyiaran agama Disertai dengan pendirian rumah ibadat Ini sering menimbulkan konflik Bagaimana kesepakatan diantara kita Kemudian juga Faktor ketakrukunan yang menonjol Termasuk terakhir ini adalah Faktor intraagama Yaitu diantara hubungan antar kelompok-kelompok Dalam satu agama Dan yang terakhir Isu yang ketujuh adalah Rekomendasi dari forum ini nanti Terhadap faktor-faktor Non-agama Yang bisa mempunyai ketakrukunan Baik sosial, ekonomi, politik Apa yang bisa kita pesankan Yang bisa kita rekomendasikan Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara Metode yang kita temukan nanti Segera setelah sidang Atau pacaran pemukaan ini Diberi kesempatan Hingga maghrib Dan dilanjutkan nanti Malam dua sesi Jadi tiga sesi Berturut-turut Disediakan untuk Sidang internal Seagama Dan disediakan Dibu ruangan Sesuai dengan jumlah Beserta dari agama masing-masing Dan dimohon kepada Majelis agama masing-masing Untuk bisa memimpin Sidang internal itu Membahas ketujuh isu tadi Tujuh pokok Pembahasan Sampai Terumuskan bagaimana Pandangan agama Terumat agama Yang bersangkutan Terhadap isu tadi Berulang Melayu besok Tanggal 9 Februari Kita mulai dengan Sesi pertama Pagi hari Dua sesi Jelan makan siang Dua sesi setelah makan siang Satu sholat Bagi yang muslim Dan dua sesi malam Jadi enam sesi besok itu Kita Adakan sidang Quaripurna Di ruangan ini Untuk mendengarkan Pandangan Dari masing-masing Agama Sudah disepakati Di SD Mohon dapat dimengerti Dari setiap Agama Hanya satu Juru bicara Kecuali dari kalangan Islam Tiga orang Juru bicara Masing-masing Hanya tujuh menit Menyampaikan Pandangannya Terutama tentang Isu-isu Dari isu Sesuai dengan sesi tersebut Barulah setelah itu Kita kembali Ke sidang-sidang Kelompok Tapi tidak lagi Seagama Sudah berbawa Di situ Terdiri di tujuh Kelompok Untuk membahas Isu-dari isu Kita hadir kembali Pada rapat Paripurna Pada tanggal 10 siang Untuk Mengambil Kesepakatan Terhadap isu-isu itu Dari hasil Sidang-sidang Kelompok Langsung kita tutup Dan insya Allah Pada hari Sabtu 10.10 Pukul 4 sore Kita serahkan hasil Dari perusahaan ini Kepada bangsa Dan negara Melalui Presiden Indonesia Saya kira Demikian Mekanisme yang kita Tunggu Sekali lagi Ini sungguh kita Rancang Sebagai Ajang Silatul Rahmi Sebagai sarangan Dialog dari hati Ke hati Insya Allah Tidak ada masalah Yang tidak bisa selesai Kalau kita Perangkat dari Niat yang baik Niat yang tulus Untuk menyelesaikan Masalah yang ada Mungkin nanti Format Dari sidang Kelompok Ini bisa diubah lagi Semula Letter U Bisa saling berhadapan Tapi dikhawatirkan Beserta akan susah Untuk menoleh Ke kiri Atau ke kanan Lalu banyak Beserta tua Takut nanti Lehernya Takut Maka Selamat mungkin Dibuat Sebenarnya ingin Biar terkesan Ada interaksi Maka pada saat Coffee break Termasuk makan Siang Mumpun makan malam Disediakan Meja-meja muda Mohon Tempat itu Dimanfaatkan Untuk juga Berdialog Kalau bisa Satu meja Jangan seagama Sudah berbaur juga Secara alamiah Secara alamiah Jika terjadi Interaksi Sekiranya Nanti akan kelihatan Kalau mejanya Seagama Ini kurang dialogis Itu bola Padahal Coffee break Semula Khususnya Yang mohon maaf Karena Kebatasan Tempat Kamar Ini tidak Semua bisa Sikgu Satu kamar Satu orang Terpaksa ada Yang dua Jadi mohon maaf Inilah Kebasan Kebatasan Nabi Dan wanitia Semula Mau diatur Satu kamar Yang dua orang Itu jangan Seagama Tapi khawatir Menjimpulkan Kesalahpahaman Ternyata Ternyata Beserta muslim Dengan Beserta Hindu Tau nanti Subuh itu Yang muslim bangun Dan Kemudian Adhan teriak-teriak Yang Indunya terganggu Atau yang muslim Dan Mempucu Tau Begitu Masuk Yang muslim Kedalam kamar Buruan Ini saya Berselorong Di rapat-rapat Tau-tau Disitu Ada itu Yang dibakar Lupa Kayu dibakar Yang muslim Ini Menyangka Itu obat nyamuk Langsung Dibakar Padahal Itu Alat Persembah Yang Ini Mencanda Saja Tapi Tidak Bisa Kita Atur Bila Secara Alam Jadi Mohon maaf Jadi Bukan Diskriminasi Terpaksa Ada yang Nanti Hanya Single Lump Kemudian Ada yang Double Satu Kamar Dua Orang Ada juga Banyak Permintaan Tolong Panitia Saya Ini Satu Kamar Bukan Apa-apa Saya Orangnya Morokan Takut Mengganggu Tetangga Kalau Bisa Kita Kiptakan Suasana Kuyuk Berhubung Untuk Mengelesaikan Masalah Masalah Silahkan Nanti Pertama Hal-hal Yang Saya Kira Prinsipi Saya Bayangkan Tentang Prinsip-prinsip Kepunan Tentang Penyiaran Agama Dan Penelumat Ibadah Selesaikan Apa yang Bisa Kita Sepakati Sehingga Prinsip kita Sebagai Agama Mengajak Kepunaran Tapi Sekaligus Tidak Tidak Menggantung Pengguna Di Antara Kita Sesama Bangsa Indonesia Hadirin Hadiran Peserta Yang Sormati Kami Saya Pribadi Mengucapkan Terima kasih Atas Kesediaan Para Peserta Ini Terus Terang Waktunya Sangat Singkat Untuk Pemudangan Bahkan Ada yang Baru Kemarin Cukup Jelasan Namun Alhamdulillah Bisa Cukup Selanyak Ada yang Berjanjikan Datang Setelah Pembukaan Nanti Malam Dan Terima Kasih Kepada Majelis Majelis Agama Karena Penyenggaran Ini Kami Terus Terang Serahkan Meminta Hubungan Dari Majelis Majelis Agama Yang Ada Di Indonesia MUI PGI KWI Parisada Hidudharma Walubi Matar Kini Di Istinya Saya Mendapat Hubungan Dari Inter Kreditus Kansel Indonesia Yaitu Sebuah Organisasi Lintas Buka Terdiri Delapan Presidium Dan Inilah Yang Menjadi Istri Komite Dari Ajarin Dari Kita Oleh Kita Untuk Kita Dan Baksa Secara Keseluruhan Jadi Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Kesalahan Dalam Penempatan Penyambutan Oleh Manitian Manitianya Juga Lintas Agama Tadi Paduan Suaranya Juga Lintas Agama Dan Manitia Saya kira Menyediakan Cukup Fasilitas Termasuk Fasilitas Kesehatan Ada Ruang Klinik Di sana Tapi Tapi Mungkin Juga Di bawah Ambulan Dari Rumah Rumah Sakit Yang Kita Minta Satu Rumah Sakit Islam Jakarta Yang Kedua Rumah Sakit Cikini PGD Itu Sudah Siap Mungkin Ada Rumah Sakit Lain Silahkan Rumah Tidak Tidak Yang Memanfaatkan Yang Terakhir Musyawara Ini Kita Rangkaikan Dengan Agenda Perayaan Agenda PBB Yang Telah Diselukan Oleh PBB Kalau Tidak Salah Atas Usul Dari Raja Abdullah Jordan Yang Kepada PBB Dan PBB Menyutupi Agar Pada Setiap Minggu Pertama Bulan Setiap Tahun Sejak Tahun 2010 Sudah Dimulai 18 Tahun Yang Lalu Diselenggarakan Perayaan Pergunaan Antara Peragama Di seluruh Dunia Dan Seluruh Dunia Pada hari-hari Ini Merayakan Nah Kita Kebetulan Ingin Merayakan Bersamaan Bisa Dianggap Sebagai Penutupan Di acara Kita Ini Jadi Perayaan Puncak Dari World Interface Harmony Week Agenda PBB Itu Pada Hari Akhat Minggu 11 Februari Pukul 9 Pagi Mungkin Sampai Pukul 11 30 Pukul 12 Di Plenary Hall Jakarta Convention Center Nanti Para Pusata Di bawah Dengan Bis-Bis Kesana Insyaallah Kemarin Saya diterima Bapak Presiden Bapak Presiden Juga akan Hadir Kita hanya Duduk bersama Berbaur Dan saat itu Tidak Duduk menurut Faksi Dan Fraksinya Masing-masing Berbaur 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 Di situ Bersama Jemaah Para Jemaah Para Umat Kita Saya kira Kapasitasnya 3000 Orang Kita Menikmati Cultural Performance Pergerakan Seni Budaya Oleh Artis-artis Juga Lintas Agama Yang Didukung oleh Stasiun Televisi Indonesia Ini bagiannya Tak Terpisahkan Dari Perusahaan Kita Saya kira Demikian Saja Sekali lagi Terima kasih Mohon Maaf Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Namun Namun Budaya Om Sampi Sampi O Dan Shalom